Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ayo kita kembali lagi untuk sharing atau berbagi seputaran PLTS Hai Oke jadi di depannya sudah ada baterai ya Hai baterai live po dengan kapasitas 48 ampere jadi baterainya di ruangan sini ada dua ya khusus hari ini ya kita akan menjelaskan atau berbagi untuk indikator atau lampu indikator atau fungsi-fungsi lain yang ada di baterai live po ini dengan sistem 48 volt ya kita lanjut hari ini ya di video ini ya yaitu penjelasan-penjelasan untuk baterai live po seperti di depan ini oke langsung kita bahas yaitu baterai yang atas ini ya jadi di baterai sudah ada ya yaitu tombol ya untuk yang berwarna merah bulat ya yang ini ya ini tombol power atau on off jadi berfungsi untuk mematikan dan menyalakan baterai tersebut oke kita lanjut ke bagian konektor Oh ya Hai jadi di depan sini ya sudah ada konektornya Hai yaitu plus dan minus Hai ya jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini Hai nah disini ada Hai baut atau mur 8 ya jadi dia memakai sekunnya sekun Hai 8 16 untuk diameter 8 dan ring kabelnya 16 jadi saya pakai itu nah disini tertulis ada angka plus dan minus jadi kutubnya jangan sampai terbalik kalau terbalik bisa merusak nah disini posisi untuk Hai charging atau dis charging ya Hai seperti ini Hai ya langsung kita lanjut kembali yaitu untuk lampu-lampu indikator Hai yang berfungsi sebagai apa dan Hai bagaimana proses kerja tersebut simak terus Hai teman-teman Hai dan juga jangan lupa yang baru bergabung Hai untuk mensubbreds atau menyalakan tombol loncengnya supaya kita mendapat Hai video video-video update terbaru Hai Oke jadi disini ya sudah ada Hai lampu yang berkedip-kedip berwarna hijau Hai ya jadi di paling bawah disini Hai ada tulisan dc HG Hai ya di sini dc HG yang artinya disas proses atau discharging ya Nah ini menyala Hai bertanda hijau karena ini pada malam hari berarti sekarang ya lagi proses discharging Hai nah sekarang discharging itu artinya apa discharging itu jadi Hai baterai atau aki ini dikasih beban atau dikasih Hai beban ke inverter atau langsung ke beban lainnya Hai yang nomor dua ya nomor dua ada CHG Hai nah ini CHG yang berarti charging Hai jadi charging ini lampunya of ya karena ini malam hari jadi dia tidak proses charcas charging ini ya Jadi kalau dia siang ada matahari dari solar panel berarti lampu indikator charging ini menyalah berkedip-kedip seperti ini Hai Hai ya Hai ya jadi langsung ke nomor tiga nomor tiga nomor tiga yaitu ALM Hai yang singkatannya Hai jadi alarmnya Hai ada lampu indikator berwarna merah Hai ya jadi fungsi atau cara kerja alarm ini Hai jika baterai tersebut mendapat error ya atau Hai terprotek di bagian BMS nya Hai jadi jika BMS nya terprotek ada mendapat error maka alarm akan berkedip-kedip dengan berwarna merah Hai Oke selanjutnya yang keempat ya yang keempat ada ran Hai nah run ini berarti sedang proses ya dia sedang berjalan sedang running baterainya sedang berproses Hai ya jadi empat indikator sudah terulas ya sekarang kita bahas yang SOC Hai ya di sini ada tulisan SOC Hai yaitu start state of charging nah jadi Hai ini artinya ya Nah bagian kebawah ini ya ada garis Hai jadi untuk posisi level baterai ada di berapa persen Hai contohnya jika dia full sampai atas dia Hai berarti full 100% isi baterainya SOC nya Hai dan sekarang ya ada di level ketiga kedap-kedip ya berarti Hai baterai tersebut sudah terisi sekitar 70% sampai 80% Hai jadi posisi kedap-kedip disini ini jika disini kedap-kedip mungkin dia hanya 55% dan jika disini dia berarti baterai sudah hampir low ya atau di sekitar 50% jadi seperti itu untuk SOC state of charging nya hai oke indikatornya sudah selesai langsung kita bahas disini ada tulisan juga yaitu Hai tulisan Hai Hai 01 02 ya Hai dan di atasnya ya ada baut dan logo ground berarti ini untuk baut groundingnya ya jadi bisa dipakai untuk konek ke grounding Hai ya langsung kita lihat di sampingnya Hai ya di sampingnya sini ya Hai ada soket Hai konektor LAN ya jadi sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu konektor untuk komunikasi Hai antar baterai ya jadi kita bisa pakai Hai untuk melihat Hai jumlah selnya ada berapa banyak dan perselnya berapa voltasenya Hai jadi kita bisa konek ke laptop atau ke komputer PC untuk mendetek perselnya bisa terlihat Hai jadi disini ada untuk input Hai komunikasi dan output konik komunikasi Hai nah jadi di depan ada logonya ya seperti ini Hai tertulis Hai Hai input dan output ya seperti itu Hai oke jadi disini ya kedap kedipnya di angka tiga Hai dan yang di baterai bawahnya juga sama ya kedap kedipnya juga di angka tiga kita lihat baterai berikutnya yang di depan ya jadi di ruangan di dalam disini ditembuskan kabel kebalik tembok langsung ke sebelahnya ya jadi baterai yang paling atas ya kita lihat Hai untuk Hai SOC nya atau State of Charging ya jadi Livopo 48 volt ya ya seperti ini Hai Hai nah disini ya dia kedap kedip paling atas jadi Hai untuk kapasitas baterai sekitar 85% dan Hai dan belum full 100% jadi perkiraan hampir full jadi baterainya bertahap dia untuk Hai pengisiannya ya dari yang pertama Hai setelah pertama penuh yang kedua setelah kedua penuh yang ketiga jadi berurutan seperti itu Hai Nah di baterai frl-nya ya Soto dengan nerada kita gabung 4 buah Hai yaitu menghasilkan 48 volt dan ditambah baterai equalizer untuk menyamakan voltase jadi agar tidak selesai jauh untuk voltasenya jadi bisa dilihat di indikator per baterainya dia 12,4 12,4 12,4 dan 12,3 jadi rata-rata hampir sama voltasenya dan tidak selisih jauh nah disini hanya beda 0,01 sampai 0,02 masih toleransi oke jadi untuk sharing atau berbaginya ya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hi prosok jumlah hai hai Terima kasih telah menonton!